Baik teman-teman, sudah fix diputuskan PKH tahap 2 akan cair di waktu ini. Dan positif, BPNT tahap 3 juga cair sebelum lembaran di daerah-daerah ini dan bang-bang berikut ini. Seperti apa informasinya? Ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya bagaimana kembali kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya atas nama keluarga besar Asyahram Media Group mengucapkan selamat menunikkan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahram Media Group channel yang akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah supaya kalian tidak ketinggalan berita. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira. Karena sudah fix diputuskan bahwa PKH tahap 2 akan cair di waktu ini. Dan sudah positif untuk BPNT tahap 3 juga akan cair sebelum lebaran. Di daerah-daerah ini dan bang-bang berikut ini. Jadi teman-teman sosial semuanya seperti yang saya informasikan sebelumnya hingga sampai dengan saat ini. Masih berlangsung untuk pencairan bantuan PKH maupun BPNT susulan. Selain KPM PKH maupun BPNT pemilik KKS Bank BTN. Dimana Bank BTN di tahun 2023 ini tidak lagi menjadi penyalur bantuan sosial dari pemerintah dan dialihkan ke PT POS Indonesia. Selain KPM pemegang KKS Bank BTN. KPM BPNT yang belum cair dan dalam proses pencairan adalah bagi KPM pemegang KKS Bank BRI sebanyak 46.777 KPM. Kemudian yang kedua bagi KPM yang kemarin cair melalui PT POS Indonesia di 83 kabupaten atau kota. Yaitu sebanyak 34.761 KPM. Selain yang ketiga KPM pemegang KKS Bank Mandiri sebanyak 2.653 KPM. Dan yang terakhir KPM pemegang KKS Bank BSI sebanyak 2.653 KPM. Sebagai informasi untuk teman-teman KPM pemegang KKS Bank BTN yang disalurkan pencairannya melalui PT POS Indonesia. Sebagian sudah cair dan sebagian masih menunggu giliran untuk pencairan PKH maupun BPNTnya di kantor POS. Karena pencairan bantuan PKH maupun BPNT di kantor POS harus terlebih dahulu surat undangan dari PT POS Indonesia. Selanjutnya, untuk teman-teman KPM PKH maupun BPNT yang belum cair bantuannya. Bagi KPM, PKH maupun BPNT pemegang KKS Bank BRI, Bank BNI, Bank BSI, dan Bank Mandiri. Yang namanya masuk ke dalam SP2D PKH tahap 1 tahun 2023. Maka bisa dipastikan untuk bantuan PKH maupun BPNT-nya akan segera ditransfer ke rekening KKS-nya. Jadi teman-teman KPM PKH maupun BPNT yang belum cair bantuan PKH maupun BPNT-nya. Kalian bisa menghubungi para pendamping kalian. Untuk menanyakan apakah nama kalian masuk ke dalam SP2D PKH tahap 1 atau BPNT tahun 2023 ini. Jadi kalau nama kalian masuk ke dalam SP2D PKH tahap 1, maka bisa dipastikan untuk bantuan PKH kalian akan segera dicairkan. Baik teman-teman soal semuanya, selanjutnya kita ke informasi bantuan BPNT yang untuk tahap ketiga akan cair duluan di daerah-daerah ini dan bank ini. Jadi seperti kita ketahui bersama di awal pencairan bantuan PKH maupun BPNT. Bagi KPM di 83 kabupaten atau kota yang pencairannya melalui PT POS Indonesia. Maka untuk bantuan BPNT-nya untuk 3 bulan sekaligus, yaitu untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret 2023. Namun berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia yang pencairan bantuan BPNT-nya melalui KKS Merah Putih. Untuk pencairan bantuan BPNT-nya hanya untuk alokasi bulan Januari dan bulan Februari 2023. Di mana nominal bantuannya adalah sebesar 400 ribu rupiah. Dan berlaku bagi semua KPM, pemilik KKS, Bank Himbara, dan juga BSI. Kecuali Bank BTN. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Bank BTN di tahun 2023 ini tidak lagi menjadi penyalur bantuan sosial dari pemerintah. Jadi bagi KPM, BPNT, pemegang KKS, Bank BRI, BNI, Mandiri, dan juga BSI. Hanya cair bantuan BPNT-nya untuk alokasi bulan Januari dan bulan Februari saja. Sedangkan untuk pemegang KKS Bank BTN untuk pencairan bantuan BPNT-nya langsung 3 bulan. Yaitu untuk Januari, Februari, dan bulan Maret 2023. Dan dialihkan di PT.Pos Indonesia untuk pencairannya. Jadi seperti judul dalam video ini, untuk daerah-daerah ini dan bank ini akan cair duluan untuk bantuan BPNT tahap ketiganya. Jadi, untuk KPM, pemegang KKS Bank BTN yang dialihkan pencairannya melalui PT.Pos Indonesia. Bantuan BPNT alokasi bulan Maret atau tahap ketiganya cair duluan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nasib BPNT alokasi bulan Maret atau tahap ketiga bagi pemegang KKS Bank BRI, BNI, BSI, dan juga Mandiri. Jadi, kemungkinan besar untuk bantuan BPNT alokasi bulan Maret akan segera dicairkan sebelum Lebaran Idul Fitri. Bahkan bisa jadi dicairkan sekaligus dengan bulan April 2023. Baik, teman-teman soal semuanya, selanjutnya kita ke informasi inti kita kali ini. Bantuan PKH tahap 2 akan dicairkan segera di waktu ini. Jadi, teman-teman soal semuanya, seperti kita ketahui bersama, untuk jadwal penyeluruhan bantuan PKH di tahun 2023 sudah disampaikan oleh Ibu Menteri. Yaitu tahap pertama jatuh di bulan Januari, Februari, dan bulan Maret 2023. Dan untuk pencairan, bantuan PKH tahap 2 jatuh di bulan April, Mei, dan bulan Juni 2023. Namun, perlu kalian ketahui, untuk bantuan PKH yang cair di awal bulan April 2023 ini adalah bantuan PKH tahap 1 yang kemarin belum cair bantuannya. Dan dengan batas waktu pencairan sampai tanggal 7 April 2023. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan tanggal pasti pencairan bantuan PKH tahap 2 akan segera disalurkan? Apakah akan dicairkan sebelum Lebaran Idul Fitri? Jadi, teman-teman soal semuanya, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Namun yang jelas, untuk pencairan bantuan PKH tahap 2, akan dicairkan setelah selesainya pencairan bantuan PKH tahap 1 atau tahap sebelumnya. Kita doakan saja, teman-teman, semoga untuk penyaluran bantuan PKH tahap 1 segera terselesaikan. Sehingga untuk pencairan bantuan PKH tahap 2 akan segera terlaksana. Namun yang jelas, untuk pencairan bantuan PKH tahap 2 akan dicairkan. Kalau tidak sebelum Idul Fitri, ya setelah Idul Fitri. Karena Kementerian Sosial memiliki waktu sampai dengan bulan Juni 2023 untuk mencairkan bantuan PKH tahap kedua. Baik, teman-teman, soal semuanya. Akhirnya cukup sekian untuk informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.